Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Muzin berharap agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Hal itu, agar tidak terjadi lost generation atau generasi yang hilang pada anak. Muzin mengatakan, jika dilaksanakan PTM secara otomatis juga terdapat edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan. PHK menyebut, simulasi PTM di Jawa Tengah juga berjalan dengan lancar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan bahwa vaksin tidak menjadi syarat utama pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Muzin meminta agar unsur pendidikan juga diperhatikan, sebab menurutnya pendidikan adalah urusan wajib bagi anak. PTM itu bagi kami, setelah kami melakukan pantauan di seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya SMA-SMK, itu justru di situ ada edukasi bagi anak-anak kita untuk pentingnya protokol kesehatan. Simulasi di Jawa Tengah kemarin 140 sekolah itu berjalan lancar, tidak ada masalah apa-apa, ada 1-2 yang kena anak. Dirinya berharap agar PTM dapat dilakukan tanpa adanya perubahan waktu. Muzin menambahkan pembelajaran secara daring yang telah dilakukan sejauh ini kurang efektif. Ia menilai pembelajaran daring masih banyak dampak negatifnya. Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah